Ada tuh pertanyaan, masih inget nggak tablet fantasy? Oh inget! Mereka ambil dulu tengahnya, taktik video game, baru baca yang lainnya. Halo, saya Gunawan Wibisono, dulu saya dikenal sebagai Kak Gun di tabloid fantasy, mengasuh rubrik video game. Terima kasih telah menonton! Saya ingat saya tahun 1994 November, saya sama Mas Hari Cahayono, yang Mas Hari jadi pemretnya, saya redaktur peraksana, tapi itu juga atas ide almarhum Arswendo Atmobiloto yang saya hormati, saya sayangi. Dia sudah membaca, artinya kita waktu grup 1 media dimonitor aja nggak akan cukup. Jadi harus ada media kedua, media ketiga. Energi kalian hanya untuk satu media saja, itu percuma, sayang. Jadi kita bikin, apa nih, anak-anak lah, media anak-anak. Saya suka main video game. Dulu jaman saya masih di Belanda, SMP itu, saya ngekerja koran, nganterin koran, karena itu gajinya habis di amusement park main ding dong, tapi jenisnya banyak, bukan hanya ding dong. Waktu itu masih jaman si Nintendo itu, Shouting Duck sama anak teman saya yang suka datang ke kantor main. Nah dari situ, wah ini anak-anak seneng main game. Kalau sekarang ini, kita harus merangkul milenial. Nah di era 90 pun sama, kalau kita terbit dengan media yang mainstream sama dengan yang lain, nggak ada terobosan sesuatu gitu, percuma gitu. Jadi itu tadi, karena saya dari dulu minat di video game, kita mengajukan konsep, disetujui sama Mas Wendo main di segmen video game. Tidak sampai sebulan, go. Media cetak, waktu itu mungkin yang secara segmented video game yang belum ada. Fantasi dari awal, kita terbit langsung dua halaman. Taktik video game, nanti ada gamer pinter, segmen untuk anak-anak yang nyumbang, yang lebih jago-jago lah kalau sekarang. Ternyata, responnya bagus. Waktu itu saya masih sendirian. Jadi memang delapan halaman, saya kerjain sendiri. Tapi kemudian ada Angga, kalau masih inget namanya Angga, membantu saya. Ada teman-teman redaksi juga sih, cuman mereka udah masing-masing sibuk dengan liputannya masing-masing. Saya jadi nanganin langsung, termasuk menghabiskan malam-malam di kantor untuk main game. Cari cheat-nya apa gitu. Sendirian, dan itu mudah lah, itu mudah. Karena saya biasa bikin dua, tiga. Memang tuntutan pekerjaan dulu. Kalau mau beli kopi, begadang, silahkan. Dulu, gini. Haruswendo Atmowiloto, itu tidak melihat kamu mau pakai apa. Kamu mau tidur di kantor. Yang penting outputnya. Jadi outputnya bagus, dilakukan dengan benar, sesuai dengan kaedah peraturan perusahaan, silahkan. It's all in kantor. Wah, saya seneng. Kita dulu menyediakan Sega, Nintendo, tapi gini. Haruswendo Atmowiloto, begitu responnya bagus, penjualannya bagus, kira-kira kalau lu mau bikin apa, mau minta apa, gue beliin. Kemudian waktu PS keluar, saya ingat, saya sampai pesen di toko di Glodok. Karena waktu itu memang terbatas. Dan CD-nya itu, saya pertama beli itu Street Fighter. Itu kecil lah, itu investasi kecil. Menurut saya, kita pakai game bajakan karena memang infrastrukturnya belum memungkinkan, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang infrastrukturnya kan sudah bagus, ada internet, ada aplikasi, ada macam-macam lah. Di Google Play Store kita bisa jualan gamenya. Oh, dulu kan belum bisa. Jadi masih terbatas, wah ini ada kesempatan pangsa besar yang banyak peminatnya. Jadi kalau yang masih PlayStation, langsung dikwajakin aja. Ambil mudah lah, gitu. Belum ada game-game original Indonesia, nggak seperti sekarang. Saya nggak harus selalu mainin gamenya. Ada game pro, ada AGM, itu harus ada. Artinya, saya itu kan nggak mungkin main game dari A sampai Z semuanya. Jadi ya, saya harus dibantu, harus dibantu. Dan biasanya saya langsung terjemahin aja. Kalau di sini sekarang nyadur. Hehehehehehe Apalagi saya cuma sendirian dan sebagai wakil pemimpin redaksi, kan saya harus mengatur, memanage orang ini A kemana, B kemana, C dapat apa, tulisan apa. Satu isi harus ikut campur di situ. Jadi menangani game menjadi hanya bagian kecil aja dari gari kerja mingguan itu. SEGA Rubrik video game tidak mementahkan isi yang lain, tapi itu jadi andalan. Umpama nggak ada pun, itu mengkhawatirkan. Andalan lah kalau sekarang andalan. Jadi indikasinya ketika kita bikin lomba video game, animonya banyak sekali. Di Surabaya kita bikin, waktu itu di Tunjungan Plaza sampai rame sekali. Di Jakarta juga bikin, peminatnya banyak sekali. Jadi ya di atas 100 mah waktu itu dapet lah 150 ribu eksemplar per edisi mingguan. Dan itu sudah berkibarlah benderaku karena iklannya banyak juga gitu. Hehehehe Itungannya kan iklannya untuk biaya apa, oplahnya untuk biaya apa, ininya apa. Ada lah itungannya, cuman angka yang persisnya harus buka dokumen dan itu udah masa lalu. Seiring dengan makin banyaknya orang yang membaca fantasi waktu itu, makin animonya tirasnya naik. Orang banyak nyanyain game, ya kita tambahin. Cuman itu tadi, kalau terlalu banyak game, kita punya beban moral juga. Karena anak-anak kan bukan hanya video game aja. Jadi waktu saya bikin seminar video game, saya diprotes orang tua yang merasa keberatan anaknya lebih banyak main video game. Dan itu tidak sehat menurut mereka. Nah ya tapi memang kita harus akui, kalau game itu kan juga addictive gitu. Sejam nggak cukup, dua jam nggak cukup. Akhirnya akan menyita waktu belajar, menyita waktu istirahat siang dan itu orang tua keberatan. Makanya kita agak, nggak terlalu push. Ketika kita harus invest lebih banyak halaman, itu tadi. Yang 8 halaman pun sudah menyita easy gitu. Kalau fokus full ke game, kita nggak kesana. Jadi kantor malah nyuruh. Lu udah bikin ini dan ini berhasil. Nah itu tadi output saya bilang tadi. Lu mau kemana? Lu break dulu deh gitu. Bikin stok, tulisan 2 bulan, lu cabut kemana. Saya waktu itu hanya jalan-jalan ke luar negeri aja. Lihat orang, apa nih trennya di Singapura apa, tren di Amerika apa. Paling itu. Tapi yang secara kontinu menghadiri eksebisi atau apa namanya, Tokyo Game Show belum. Jadi kita hanya mendampingi anak. Tetap fokusnya perkembangan anak, pendidikan anak. Ini video game hanya sebagai pelengkap anak hari-hari. Ya itu aja. Kita punya rubrik wawancara menteri loh. Wah, susah loh itu. Dari menteri ini, menteri ini, menteri ini. Kalau dari zaman dulu, kita tungguin betul. Di mana nih departemen apa, kita tungguin. Minta asisten, pengawal pribadinya. Seru, seru. Jadi anak-anak kan banyak faktornya. Kita nggak hanya video game. Tokoh-tokoh yang mungkin buat orang masa sih anak-anak wawancara. Dan kita bawa. Jadi yang wawancara bukan reporternya. Bawa anak kecil sebagai reporter. Wawancarai menteri itu sesuatu yang wow banget loh waktu itu. Kalau fantasinya ya mungkin kekurangannya, halamannya mungkin yang kurang. Karena ternyata itu luas sekali. Kita belum main ensiklopedi. Belum main menulis sejarah. Tapi dalam bahasa anak-anak. Masih luas sekali. Itu terbatas halaman. Dan itu memang zaman dulu kalau mau nambah halaman itu izinnya lumayan. Jadi waktu itu kan masih ada departemen penerangan. Jadi itu ada siup kayak maunya cafe. Jualan kopi, ya Kak Kopi nggak boleh melebar kemana-mana. Itu sama aja kalau memang nanti isinya hanya sekian halaman, Sekian menjadi dirubah sekian halaman lagi akan beda lagi. Lalu nggak sebebas sekarang. Gitu. Sonic saya suka. Semua media segmen paling besar pasti Jakarta. Jakarta dan habis itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ambil balance. Kejayaan fantasi kira-kira tahun 96-97. Tapi memang jedanya nggak panjang kan. Artinya apa? Orang lain pun melihat bahwa itu peluang usaha. Atau peluang yang bagus. Banyak peminatnya lah. Mulai ada banyak kompetitor. Ada. Itu Surabaya kalau nggak salah itu grab-nya Jawa Post. Yang ngambil Jawa Timur. Dulu ada namanya Opla kan. Itu kompetitor yang mencoba main. Nah ini yang kosong apa? Yang dari fantasi kosong diambil. Ada media yang majalah khusus game yang dari Surabaya. Majalah game yang dari Bandung. Hot game kebetulan yang bikin teman saya. Di monitor Ramadan Syukur. Nggak ya. Nggak saling memukul. Segmennya beda-beda. Hot game kemungkinan dia mengincar SMP, SMA, mahasiswa. Saya di SMP. Ketambahan dari segmen SMA, SD juga. Tapi fokusnya di SMP. Dia mungkin kemasannya karena majalah, cetakannya lebih bagus. Ada posternya. Kita nggak bisa. Nggak apa-apa. Kan harganya beda gitu. Jadi masing-masing punya segmen. Nggak saling memakan. Kebetulan kalau Ramadan kan memang satu kawah condro di muka sama Mas Wendo. Jadi ya hubungannya baik. Sampai sekarang pun dia aktif di FB. Saya giat juga di FB. Follower dia banyak. Saya lumayan gitu. Waktu itu 1998 akhir ya. Pas puncaknya krisis itu. Tapi itu nggak ada hubungannya. Saya resign. Fantasi masih terus. Yang di dalam fantasi dikelola gantian. Orang-orang yang ngelola itu gantian. Game masih jalan. Tapi nggak lama lah. Kemudian ada perubahan sudut pandang. Nah itu udah. Sebelum ada artis-artis remaja itu rame. Kita itu memang andalanya masih di game. Tapi begitu ada artis-artis remaja dari luar. Mulai booming. Fantasi berbelok. Segmen pembacanya berubah menjadi teenager. Teenager tapi ke cewek-cewekan. Ya game sudah tidak diperlukan lagi. Ya good luck gitu aja. Waktu itu saya resign. Saya bikin majalah video games juga. Namanya majalah vid game. Tapi berapa edisi. Itu bertiga. Ada saya. Rige End Sendok. Sama Lucky Herman Chandra. Jadi biaya sendiri itu lebih berat. Rige Sendok yang biayain. Nah ini kita garap bertiga nih. Satu. Itu betul-betul explore abis-abisan. Itu era Resident Evil. Kita kumpas habis. Karena waktu itu kan memang fenomenal game itu. Ong saya main aja takut. Cuman. Ya itu tadi. Terdesak sama yang gajah-gajah nih. Sama perubahan internet masuk. Ya udah. Pas alam. Saya nggak nyesel ya. Memang zaman itu ya rolling. Ya akan terus berubah nih. Abis ini apa. Jangan lupa internet itu membunuh semua ratusan ribu karyawan media cetak. Nggak di jumlah di Indonesia. Seluruh dunia. Bahkan. Majalah yang top-top. Live atau apapun. Ulung tikar gitu. Kalau dulu ada lagu. Video Kill. The Radio Star. Nah sekarang digital kill apa. Pekerja media cetak. Dan ketika semua sudah terbuka. Orang sudah nggak perlu lagi ngintip. Cheat game. Media cetak. Ya udah langsung aja. Lebih murah. Klik langsung. Gitu. Saya nggak gampang menghilang. Hanya saya tinggal di Bogor. Saya sehat-sehat aja. Sampai sekarang saya nanganin fotografi. Nulis. Ngurusin ikan hias. Ayam potong. Karis hidup saya berubah. Biasa nanganin media. Nanganin tanaman. Agribisnis. Dari sempat sampai 10 hektare. Menanam macam-macam sayuran. Sebetulnya saya buta soal pertanian. Tapi ya belajar. Belajar dari awal. Dan ternyata bisa. Street Fighter. Yang paling berharga adalah. Ketika kita diajari nulis. Sama komandan besar. Mas Wendo. Atau Ari Cahyono. Top boy. Itu aja udah bagus. Mas Wendo itu udah di 84. Saya baru lulus SMA. Ketika kamu menulis. Mengulang kata yang sama. Sering. Itu berarti anda kurang baca. Gitu loh. Kreativitas udah dibebasin. Sama pemimpinan saya. Saya menempatin posisi pemimpin redaksi aja. Itu kan hanya nama ya. Tapi kan de facto. Posisinya udah atas. Saya sudah ikut terlibat. 8 sampai 10 media. Saya tidak melamar. Kerja di media. Tapi saya membuat media itu. Yang melamar media itu sudah jalan. Ya waktu awal aja di majalah lain. Tapi setelah itu. Saya mulai dari nol. Ikut dari rapat pertama kali. Dari monitor. Tenang. Majalah angkasa yang sama angkatan udara. Terus sampai ke tabloid fantasi. Warisan apa sih ya. Memang saya hanya ikut. Tarus aja. Bikin media cetak video game. Ikut laku. Kemudian ya udah. Kemarin tuh saya buka di dialog. Di kaskus gitu. Siapa sih pahlawan lo. Di video game kagun gitu. Seperti sama. Saya pun punya pahlawan. Yang di mata saya. Beberapa wartawan senior. Yang memang saya kagumi. Ya dia lah. My hero gitu. Karena saya seneng baca. Peran dunia kedua. Pahlawan saya. Yang namanya. Patton. MacArthur. Sudirman. Kawilarang. Penny Mudani. Seperti itu. Mungkin. Bagi sementara. Anak-anak. Saya dulu. Menjadi. Pahlawan dalam tanda petik. Ya mungkin saja. Sony PlayStation. Wah saya nggak bisa ngasih masukan. Karena saya nggak mengamati secara intens. Cuma ya itu. Saya pikir mereka. Nggak serame dulu lah gitu. Ketika setiap orang bisa punya akses. Kepada sumber media itu sendiri. Jadi. Sudah nggak eksklusif lagi. Karena dulu kan. Jamannya order baru kan. Tidak sembarang majalah. Luar. Boleh masuk. Sensor betul. Jadi. Ketika siapa yang punya akses kesana. Ya dia menjadi eksklusif. Lalu sekarang. Kita klik saja. Daripada saya klik. Tempatnya. A. Saya klik langsung ke. Yang pembuat. Dapat semua. Gitu. Mungkin media video game saat ini. Harus cepat perubahannya. Karena perubahan game. Sangat cepat. Cupnya lebih luas dulu. Mungkin segmennya SMP. SMA gitu. Sekarang udah lebih luas lagi. Jangkauannya. Artinya. Media sosial sekarang ini. Sebagai ekspresi. Kreativitasmu. Jangan main hoak. Jangan menghina. Jangan menfitnah orang. Dan ketika kita meneluarkan sesuatu yang baik. Di media sosial. Anda akan banyak follower. Akan dihormati. Aku mengambil dari US Army. Motonya begini. Be all you can be. Jadilah apa yang kamu ingini. Yang kamu punya passion apa nih. Serius disitu. Jangan terlalu merembet kemana-mana. Ya apa yang kamu minati. Dalami. Pelihara. Syukuri. Hidupi. Kata Mas Wendo. Ragati. Pasti jadi. Terima kasih. 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 Sub indo by broth3rmax